Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawan pun Bapak pun kalian berada Dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3 FI BANWA Nah kali ini atau malam ini Saya ingin mengadakan lagi Atau pemijahan Masalah ikan betok atau ikan papuyo Ya kawan-kawan ya Nah baiklah kawan-kawan Sebelum kita melanjutkan video saya ini Tidak salahnya dukung terus ya channel kami Dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di share Agar kami semangat terus Berbagi dan berbagi kepada kalian Tentang seputar dunia perikanan Ataupun Ikan-ikan lokal ya Nah jadi bagi kawan-kawan yang Baru bergabung dengan channel kami Tonton ya video kami sampai habis Agar semua kita tidak gagal paham Maksud dan tujuan kami ini adalah Untuk berbagi Agar kalian bisa terinspirasi untuk Berbudidaya ikan betok atau ikan papuyo ya kawan-kawan ya Nah jadi cara dan trik Untuk pemijahan ini Video-video saya sudah Yang sebelum-sebelumnya sudah ya Akan tetapi Saya tidak bosan-bosan Terus berbagi kepada Kawan-kawan Dimana pun kalian berada Agar kita Bisa Terus Berbagi dan berbagi kepada kalian ya Kawan-kawan ya Nah jadi baiklah Bagi kawan-kawan yang Baru bergabung dengan channel kami Tidak salahnya dukung channel kami ya Dengan cara mensubscribe Like, comment, dan di-share Ke media sosial Agar channel kami bisa berkembang terus Dan berkembang dan dapat berbagi kepada kalian Nah baiklah kawan-kawan Seperti inilah cara dan trik Kami Pemijahan atau penyintikan ya kawan-kawan ya Nah jadi Seperti biasa Alat-alat yang kalian siapkan itu Seperti Split Atau suntikannya ya Terus juga Aquabides Dengan Opaprim ya Nah Opaprim seperti ini Nah Aquabides Opaprim ya Nah seperti ini Nah Jadi cara dan penyintikan Nah inilah ikan betok kami yang si pejantan ya Besar ya kawan-kawan ya Nah jadi Cara penyintikannya itu Posisi Si pejantan Itu sebelah Kiri ya Nah posisinya sebelah kiri Dan Nah tetap ya Dan kemiringannya itu tetap 45 derajat Dan itu 0,1 semua ya Nah 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 tetap 45 derajat kemiringnya Setelah itu Kita jedakan sebentar Setelah itu kita tekan Setelah tekan Tarik suntikannya Dan ditekan terus ya Setelah itu nanti diurut ya Agar semua Hormon Opaprimnya ini bisa masuk semua ke dalam tubuhnya si ikan ini ya Nah seperti ini ya kawan-kawan ya Nah satu Sudah ya Terus yang kedua Ingat ya posisi si pejantan itu sebelah kiri ya Sedangkan si posisi betina itu sebelah kanan Nah ini Si betina ya Nah itu sebelah kanan Nah Nah Tetap 0,1 ya kawan-kawan ya Nah Nah Kita jedakan sebentar Setelah itu nanti kita tarik Kita tekan Tarik pulang-pulang Nah Setelah ditarik Baru kita tekan lagi Setelah ditekan baru Kita Urut ya Nah Sepertinya Urut sebentar Nah Terus Nah selanjutnya Ini adalah si betina ya Betina tetap posisi sebelah kanan Nah Cara pemijahan kami Itu Kami Ada berbagai macam cara atau trik ya kawan-kawan Dalam satu tempat Itu satu Perbanding dua Bisa satu perbanding empat Apabila kami satu Empat Pejantan Dua kami betina ya Nah Apabila tiga si betina Enam si jantan Jadi tergantung dari Tempat ya Tapi kalau kami Menurut pengalaman kami Semakin tempat itu Semakin sempit Itu semakin bagus Agar Si betina dengan si pejantan Itu agresif untuk Memijatuh Untuk kawin ya Dan ruang lingkupnya Si betina untuk lari Dikejar oleh si pejantan Itu Tidak bisa bergerak Jadi cepat ya Nah jadi seperti ini Nah ini si pejantan Tetap posisi sebelah Kanan ya kawan-kawan ya Nah Nah jadi Kalau kita ingin memijahkan Carilah indukan Si pejantan Atau si betina Yang sehat ya Tidak terindikasi sakit Ataupun kena Korengan Atau virus aeromanas Cari yang sehat ya Agar nanti Menumbuhkan Atau Meneteskan Larpa-larpa Atau burayak Daripada ikan betok Yang berkualitas ya Kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini Tetap kemiringannya Cara penyutikan itu Kemiringan 45 derajat Ya kawan-kawan ya Nah Nah seperti ini Terus Nah Tetap Dari 0,8 Eh 0,10 0,9 Ini 0,8 Ya kawan-kawan ya Nah Tetap kemiringan 45 derajat Jangan diubah-ubah ya kawan ya Nah seperti ini Nah jadi cara dan trik Seperti ini Sudah saya lakukan Lama ya Jadi ini adalah Cara yang sangat Menurut kami Menurut pengalaman kami Cara yang Cara yang paling akurat ya Untuk nanti Memijahkan Dan nanti Larpa Akan Berkualitas baik ya Nah seperti ini ya Nah dan cara Pemijahan kami itu Kami biasa mencari Di waktu malam hari Karena Untuk pemijahan itu Dicari dalam Keadaan cuaca dingin Ya kawan-kawan ya Nah Nah jadi seperti ini ya Kawan-kawan ya Nah Nah ini Si indukan betina ya Nah udah Merah Dan alat raminya udah Melebar Dan badannya Buncit ya Perutnya terus Ada kemerah-merahan Nah itu Menandakan Si betina itu Matang gonat ya Nah jadi posisi tetap Sebelah Kanannya Kawan-kawan ya Si betina Dan Kemiriannya itu Tetap Di 45 derajat ya Nah Nah Tetap kita tekan Setelah kita tekan Kita tarik Pelan-pelan Terus ditekan lagi Baru diurut Sebentar ya Nah seperti ini Nah Nah Sedangkan si Pejantan Itu kita ambil Di posisi Sebelah kanan ya Nah Jadi Caranya tuh 5 sisik Yang besar Sirip Yang Tajam ini ya Terus turun ke bawah Itu 3 ya Nah itu Yang paling tepat ya Nah 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 seperti ini ya Kawan-kawan Tetap ya Dijaga kondisi Kemiringan penyuntikan itu 45 derajat Agar apa Agar semua Nanti penyuntikan Atau Apa Permenya ini Masuk ke tubuhnya itu Semua ya Kawan-kawan ya Nah Terus kita tekan Kita urut ya Nah Nah terus Nah ini sepejantan Nah 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 tetap ya Pokoknya Intinya Waktu penyuntikan itu Kemiringannya Tetap 45 derajat Dijaga ya Kawan-kawan ya Nah 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 Tetap Ini Nah Nah kali ini Malam ini Di malam selasa Kita ingin Pemijian itu Ada 19 tempat ya Nah 19 tempat Jadi Kawan-kawan Bayangkan Di dalam satu tempat itu Tertaruhlah Teruruhnya Bisa menetaskan telurnya Itu 10 ribu ya Jadi 19 tempat itu Bayangkan menjadi 190 ribu ya Nah Insya Allah Satu bulan setengah Sudah bisa kita jual ya Kawan-kawan ya Nah Nah Tetap ya Nah Kemirinya 45 derajat Tetap dijaga ya Terus Yang selanjutnya Selanjutnya Sama Nah Ini betina ya Sudah matang gonat Alat raminya Sudah Membuka Dan badannya Perutnya buncit Dan Agak kemerah-merahan ya Nah tetap posisinya Sebelah kanan ya Kawan-kawan ya Nah 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 jadi nanti Setelah Pemijahan Itu Kalau bisa Ditutup ya Ditutup ya Kawan-kawan ya Untuk apa Pemijahan Ikan Ikan papuyo Atau ikan Betok ini Dia Perkawinannya Di Di Tempat gelap ya Kalau di tempat terbuka Ataupun tidak kita tutup Satu pertama Nanti dia akan loncat Yang kedua Nanti dia tidak akan Mau memijah ya Nah Ini Sebesar Seposisi Yang pejantan Sepahkanan Nah itulah Posisi tetap Terus dijaga ya Kawan-kawan Kemirinya 45 derajat Jangan Kurang atau lebih Ya kawan-kawan Tetap Itulah Posisi kemeringannya Yang ideal ya Kawan-kawan Nah Nah jadi itulah Seperti itulah Cara-cara Atau Cara yang Sering kami lakukan Ya kawan-kawan ya Jadi Semoga Dengan video singkat saya ini Itu bisa menjadi Mampat bagi kalian Dan bisa Bermanfaat juga ya Bagi kita semua Dan mudah-mudahan Dengan video singkat Sikat saya ini Kalian bisa terhibur Dan kalian bisa ada Berminat untuk Berbudidaya Ikan betok Atau ikan lokal Ataupun ikan-ikan air tawar Ya kawan-kawan ya Nah baiklah kawan-kawan Bagi kawan-kawan Yang sudah mendukung Channel kami 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 ucapkan Terima kasih banyak Yang tidak terhindar Dan juga kami Ucapkan Atau kami doakan Semoga kalian Diberikan keberkahan Umur Diberikan keberkahan Rezeki Diberikan keberkahan Usaha kalian Dan diberikan keberkahan Keluarga Dan diberikan keberkahan Dari dunia sampai Eherat Dan salam jumpa lagi Ya kawan-kawan Dengan video Kami yang akan datang Dan salam bertemu lagi Dengan channel kami Tiga Pibanwa Tentang seputar Dunia perikanan Ikan-ikan lokal Ya kawan-kawan ya Nah Jadi terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh